Wayang golek merupakan salah satu warisan seni budaya Sunda yang sudah diakui dunia. Tapi saat ini hanya tersisa sedikit perajin wayang di Jawa Barat. Salah satu yang masih bertahan adalah rumah wayang rohiyat di kota Bandung. Sekilas rumah di jalan pangarang bawah kota Bandung ini seperti rumah-rumah pada umumnya. Sungguhnya rumah ini merupakan tempat produksi sekaligus galeri seni wayang golek sejak 1950-an. Ini adalah Tatang Herjana, generasi kedua perajin wayang golek. Tatang mengaku sudah membuat wayang golek sejak 52 tahun lalu. Keahlian itu ia peroleh dari sang ayah, Ruhiyat, yang dulu tersohor sebagai pemahat wayang. Tatang menggunakan kayu albasya sebagai bahan utama wayang golek dan biasanya menyelesaikan satu wayang dalam waktu lima hari. Tatang mengambil karakter wayang golek dari kisah Mahabrata dan Ramayana. Khusus cerita Mahabrata, Tatang telah membuat 168 karakter. Menurut Tatang, kerajinan wayang golek saat ini kurang diminati di pasar lokal. Peminat justru datang dari manca negara. Pas puncak-puncak tamu khususnya dari Belanda, kadang-kadang yang dari Eropa atau mungkin dari Amerika Latin, sekarang sudah menambah ke Australia sama New Zealand, itu kebanyakan belinya cenderamata aja yang kecil, kayak yang untuk kulkas, kayak untuk balpoin. Tapi kalau yang Eropa, mesti alhamdulillah ada yang beli-beli wayang golek yang istilahnya nomor 4, itu yang kurang lebih ukuran 50 cm tingginya. Agar wayang golek tidak punah, Tatang menurunkan ilmu dan keterampilan membuat wayang kepada anak sulungnya. Ini kan awal mulutnya dari kakek saya, dari kakek turun ke bapak, terus barulah mungkin hati saya yang mungkin ada darah seninya juga, terkentuk untuk meneruskan lah budaya Sunda. Termatis kan dari dulu juga saya suka lah untuk budaya Sunda sendiri, dan ingin melestarikan, yang utama kan itu melestarikan, mungkin siapa lagi lah generasi penerusnya untuk pembuatan wayang golek yang ada di Bandung ini. Menurut ahli gamelan wayang Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Lili Suparli, wayang golek mulai dikenal di Tanah Sunda pada abad ke-16. Kehadiran wayang golek tidak lepas dari wayang kulit, yang telah lebih dulu muncul. Menurut Suparli, wayang golek masuk melalui sunan kudus, dan pertama kali muncul di daerah Cirebon. Agar bisa bertahan, wayang golek harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Sehingga ini terjadi, tantangannya itu justru kalau menurut saya bukan dari zaman atau masyarakat, justru malah dari senimannya sendiri yang sering menganalogikan bahwa, wah ini keluar dari pakem, keluar dari pakem, keluar dari tetekon, itu justru yang menjadi tantangan. Padahal daya kreativitas mereka itu sudah lebih meningkat juga. Sehingga yang saya katakan tadi si AC BC Dalang itu, justru dalang-dalang yang kreatif, yang bisa menembus tantangan zaman. Dan ini dalang-dalang muda ini mulai, mulai memberanikan diri untuk itu. Sejak 2003, wayang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.